Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobo Hari ini kita akan obrolin barang yang satu ini yaitu Macbook Pro 16 inch dengan Apple M1 Max chip Yang bisa gue bilang device sangat powerful, sangat-sangat powerful, tapi tidak sempurna Kenapa? Yuk cari tau jawabannya di video ini By the way, sebelum gue mulai, gue bakal set ground rules-nya dulu Yang pertama video ini adalah bukan video full review atau long term review Melainkan hanya satu buah video penggunaan gue selama satu minggu Kedua, gue tidak akan ada video lanjutannya untuk review lebih lama Karena memang si Macbook Pro 16 inch ini gue dipinjamkan oleh Labcom Satu buah toko yang sudah hadir secara offline dan juga online Terpercaya karena gue termasuk salah satu pelanggannya sebelum gue dipinjemin device ini Dan juga tentunya yang menarik adalah si Labcom ini bisa banget mengkonfigur Apple devices lo Jadi semisal lo perlu Apple Macbook Pro 14 inch tapi menggunakan M1 Max Mereka bisa bantu menyiapkan Caranya langsung klik link yang ada di bawah Terima kasih Labcom sudah meminjamkan laptop yang satu ini Oke, untuk pembahasan tentang si Macbook Pro 16 inch dengan Apple M1 Max ini Pada dasarnya gue akan coba bagi ke 3 bagian Yang pertama kita obrolin secara fisik Terus performa secara benchmarknya Dan juga yang terakhir adalah performa real life experience usage-nya Yang akan panjang mungkin di 2 bagian pertama Sementara di 1 bagian terakhir real life experience-nya akan lebih sedikit Karena di 2 bagian awal masuk-masuk juga tuh si experience penggunaan gue hari-hari Secara fisik Macbook Pro 16 inch ini emang bisa dibilang downgrade Tanda kutip Karena mengambil banyak sekali ilmu-ilmu lama dari Macbook Pro tahun 2016 ke bawah Hadirnya HDMI port Hadirnya SD card slot Dan juga hadirnya make safe 3 hal ini aja sudah cukup membuat orang jatuh cinta kembali dengan Macbook Pro Walaupun juga kita mempertanyakan sebelumnya Kenapa port-port itu yang dihilangkan oleh Apple di Macbook Pro 2016 Secara garis desainnya sendiri Macbook Pro 16 inch tahun 2021 ini Punya aura desain Macbook Pro lama Bahkan lebih mirip seperti iBook But it's actually okay Karena emang tema dari Macbook Pro di tahun 2021 ini Ya agak-agak sedikit nostalgia Walaupun secara layar sangat jauh dari nostalgia Bahkan bisa dibilang luar biasa banget Hadir dengan Liquid Retina XDR Display Dengan ukuran 16,2 inch untuk Macbook Pro 16 inch ini Dan juga hadir dengan fasilitas Pro Motion Display Atau 120 hertz untuk refresh rate-nya Satu hal yang mungkin banyak dipertanyakan oleh orang-orang Itu adalah masalah notch Katanya jelek, ganggu, dan segala macemnya Gue berani jamin Yang ngomong notch di Macbook Pro 2021 itu ganggu atau jelek Adalah orang yang tidak menggunakan Macbook Pro tahun 2021 Karena pada faktanya adalah Di saat lo buka dan lo sudah mulai set up Dan lo menggunakannya Cukup 5 menit aja Untuk lo lupa adanya notch di laptop yang satu ini Bentuknya yang ada di atas Dan hanya, tanda kutip, menjadi rumah Untuk kamera 1080 terkesan sayang Tapi buat gue ini jadi semacam hint Kalau Macbook Pro iterasi berikutnya Kemungkinan akan memiliki fitur Face ID Kalau ada satu catatan yang gue temukan di bagian layar Itu adalah masalah pewarnaannya Macbook Pro 16 inch ini sampai somehow Terasa lebih dingin atau lebih cold Dibandingkan dengan Macbook Pro 14 inch Yang gue pegang itu warnanya lebih warm Jujur, gue belum tahu Apakah ini memang terjadi di semua Macbook Pro 2021 Atau hanya copy yang gue pegang aja Besarnya Macbook Pro 16 inch yang hadir di tahun 2021 ini Ternyata bukan hanya masalah pengen besar Karena mengenang masa lalu Atau ingin nambah-nambah port aja Tapi emang si Macbook Pro 16 inch ini Bisa dibilang lebih maksimal Mulai dari yang pertama Sisi baterainya Dimana emang dia lebih besar Dibandingkan yang Macbook Pro 14 inch Dan juga tentu Dari masalah heat pipe Dan juga dari kipas yang di install Di dalam Macbook Pro 16 inch ini Jujur, gue tidak akan membuka bagian belakang laptop ini Karena pinjeman sekali lagi dari Labcom Anyway, lo bisa melihat di beberapa video Yang sudah hadir secara online Memang secara heat pipe-nya dia lebih besar Dibandingkan yang 14 inch Dan juga untuk fan-nya lebih besar Yang berarti Si Macbook Pro 16 inch Dengan chipset yang sama Misalkan sama-sama M1 Max Dibandingkan dengan Macbook Pro 14 inch Dengan M1 Max Dia akan jadi lebih optimal dan maksimal secara kerjanya Kenapa? Karena secara sistem pendinginnya Lebih besar dan juga Lebih optimal Dibandingkan yang 14 inch Yang lebih kecil Dan gak ketinggalan Satu hal yang menjadi catatan adalah Di Macbook Pro 16 inch Dengan Apple M1 Max Ada satu buah mode High efficiency Atau bukan-bukan High power Ada satu buah mode yang namanya High power Yang hanya bisa diakses Oleh Macbook tipe ini Dengan chipset M1 Max Hal terakhir yang pengen gue highlight Dari masalah fisik Macbook Pro 16 inch Itu adalah masalah keyboard Dan juga masalah trackpad Keyboard-nya walaupun secara layout sama Dan juga secara desain Dan juga internalnya Dengan Macbook Pro 14 inch Tapi dia punya keys yang ukurannya lebih besar Dan ini membuat ngetik Menggunakan Macbook Pro 16 inch Jadi lebih menyenangkan Dan lebih jarang typo Trackpad-nya pun juga punya ukuran yang besar Tapi kalau lo ngetik Dan ternyata telapak tangan lo itu Menyentuh bagian si trackpad-nya Tenang aja Kursornya tidak akan bergeser kemana-mana Tetap ada di situ-situ aja So, it's good to know Kalau bisa gue rekap Secara fisik Pada dasarnya adalah Si Macbook Pro 16 inch ini Memang memberikan keunggulan Tidak hanya masalah baterainya aja Dan juga keyboard-nya aja Tapi juga memberikan performa Yang lebih optimal Pada akhirnya Dibandingkan dengan yang 14 inch Kenapa? Karena kuncinya Ada di bagian Heat sink Dan juga Heat pipe Yang dimiliki Oleh si Ini Macbook Pro 16 inch Emang dari sisi performa Segimana sih, Vic? Kita akan coba lihat Performa dari benchmarking Macbook Pro 16 inch Dengan Apple M1 Max ini Gue coba kasih lihat Hasil komparasinya Antara Macbook Pro 16 inch 2021 Dengan Macbook Pro 16 inch Tahun 2019 Base model Dan dibandingkan dengan Mac Mini yang menggunakan Apple M1 chip Dengan storage 256 giga Dan RAM-nya 16 gigabyte Kalau kita coba melihat Hasil dari Geekbench Dan juga Cinebench Yang dimiliki gitu ya Sebenarnya masih bersaing lah Untuk angka single core Antara Intel i7 M1 Dan juga M1 Max Tapi Begitu kita melihat Secara keseluruhan Dari bagian Multi core score Ini terasa banget Perbedaannya Dibandingkan yang Antara 16 inch 2019 Dengan 16 inch Tahun 2021 Menggunakan Apple M1 Max Perbedaannya ini Bisa hampir Mencapai 100% Sementara Kalau dibandingkan Dengan Apple M1 chip Dari tahun sebelumnya Perbedaannya ini Hampir 50% Satu hal yang harus dicatat adalah Hasil benchmarking ini Berlaku untuk Performa CPU Dan bukan GPU Gue tidak Mempunyai catatan Hasil performa GPU Dari device-device sebelumnya Performa GPU Dari M1 Max ini Tentu akan lebih Powerful Dibandingkan dengan Apple M1 Tahun sebelumnya Karena secara jumlahnya Pun ini sudah Ketahuan berbeda Dan memang Lebih maksimal Jika catatannya adalah Lo memilih Menggunakan Codec yang benar Maksudnya Vick Awal gue megang Apple M1 Max Gue sempat Mencoba Meng-export Video yang sama Durasi yang sama Project yang sama Dari Dimulai Waktu yang sama Gitu ya Dibandingin M1 Max Dengan M1 Pro Dan gue sangat kaget Karena kok ternyata Export timenya Ini lebih cepat M1 Pro Dibandingkan dengan M1 Max Belakangan gue baru Aware Ternyata format yang gue pilih Itu membuat Processing exportnya Atau rendernya Menggunakan CPU Dan bukan Menggunakan GPU-nya Jadi ya wajar Karena kan jumlah CPU dari M1 Pro Dan juga M1 Max Ini sama-sama 10 core Gitu ya Di saat gue Coba Memaksimalkan GPU-nya Dengan Codec Yaitu Kalau gak salah HAVC8 Ternyata hasilnya Bener-bener Night and Day Video 4K 9 menit Itu gue Export Menggunakan M1 Pro Dengan waktu 4 menit 30 detik Sementara Di saat gue Export Menggunakan M1 Max Dia bisa melibas Video itu Dirender Hanya dalam waktu 2 menit 25 detik Aja Dan gue iseng lagi nih Gue nyoba export Ke format ProRes Karena si Apple M1 Max Dan juga M1 Pro Punya 1 buah Media Engine Dedicated Untuk ProRes Tapi yang M1 Max Dia punya 2 buah Engine khusus Dan di saat gue render Si M1 Pro ini Menyelesaikan Video 4K 9 menit Hanya dalam waktu 1 menit 12 detik Aja Sementara Si M1 Max Menyelesaikan Dalam waktu 54 detik Video 9 menit Selesai dalam waktu 54 detik Wow Jadi ini yang gue bilang Gitu ya Lo bisa memaksimalkan GPU nya Dengan catatan Lo memang memilih Codec Yang bisa Memaksimalkan GPU Karena kalau Mencoba memaksimalkannya CPU Ya kurang lebih Hasilnya Begitu-begitu aja Tidak ada perbedaannya M1 Pro Dengan M1 Max Oke itu adalah hasil Beberapa benchmarking ya Gimana kalau Kita coba Aplikasikan ke Relive nya Sebenarnya Performance sehari-harinya Seperti apa Ini juga satu hal Yang gue temukan Lucu gitu ya Di video Editing Menggunakan Apple M1 Max Gue sempat bilang Disitu Kalau si M1 Max ini Menangani Thumbnail Di saat gue Play video Di Final Cut Pro Sambil zoom in Zoom out Terus gue pause Thumbnail nya Langsung keluar Dan iya Memang di saat Gue bikin video itu Kondisinya Seperti itu Lucunya adalah Setelah Beberapa saat Gue menggunakan Si Apple M1 Max ini Dibandingin dengan Apple M1 Pro Ternyata sama-sama aja Ada kalanya ya Thumbnail nya Memerlukan waktu Beberapa saat Sampai akhirnya Semuanya nongol Bahkan sempat Dibandingin dengan M1 Pro Loading nya lebih cepat Di saat gue Ngedit menggunakan M1 Pro Jadi ya Mungkin ini terkait Dengan masalah CPU core nya Dan bukan GPU nya I don't know Tapi itu yang gue alami Cuman satu hal yang bisa gue bilang Dia lebih unggul Dibandingkan dengan N1 Pro Ini adalah masalah Smoothness Menjalankan aplikasi Sehari-hari Ataupun juga Aplikasi yang Lumayan Taxing Seperti Ngedit video Gue pernah loh Mengalami Si Apple M1 Pro ini Tiba-tiba Beach bowling Entah kenapa Aplikasinya Tidak responding Tapi di saat gue Menggunakan Apple M1 Max Tidak pernah ada tuh Yang namanya Beach bowling Hang dan segala macamnya Semuanya berjalan dengan Lancar-lancar aja Jangan Kan Aplikasi harian Browsing Ngetik Dan segala macamnya Di saat gue Ngedit video aja Hal itu Tidak pernah terjadi Padahal yang gue Taruh di video itu Sengaja tuh gue Sempet iseng Naro Editing Color grading Lut ini Itu apa Semua segala macam Berapa stream Dan semuanya Aman-aman aja Satu-an juga akan Membantu lo banget Kalau lo emang Doyan ngedit video Menggunakan laptop Dan lo tidak memilih Menggunakan headphone Atau earphone Gitu ya Itu adalah speaker yang dimiliki Sama Macbook Pro 16 inch Kalau ini bukan karena M1 Max nya Ini bener-bener karena 16 inch nya Karena secara audionya Dia lebih panci di bagian bass Dan juga terdengar lebih rich mid nya Itu ketangkep banget Treble nya atau high nya juga ketangkep banget Lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang 14 inch Gue akan coba pasang video gue Silahkan dikomparasikan suaranya Menurut lo mana yang lebih baik Harusnya sih yang 16 inch yang lebih baik Itu balik barengan sama gue Tafik Nobu Pertama-tama gue harus minta maaf dulu Kalau lo ngeliat kok setnya beda Terus gue flat nempel banget sama tempo Karena ruangannya agak kecil ya Dan Gue sebisa mungkin mengakomodasi Untuk jenis video seperti saat ini Jadi gue ada 2 setup Satu ada kamera Beneran disini Dan juga ada handphone Ya Di bagian atas Jadi ada top down shot nya Kita hari ini istimewa banget Karena bakal unboxing Satu buah laptop Yaitu Macbook Pro 16 inch M1 Max Lo bisa liat Dia udah pake 32 GB unified memory Udah 32 GB RAM Dan juga 1 TB SSD Masya Allah Gue aja megangnya ini Bergetar Berasa ya Untuk speaker nya lebih panci Yang 16 inch Dan untuk urusan baterai nya pun Walaupun Macbook Pro 14 inch Yang gue pegang Menggunakan Apple N1 Pro Sementara yang 16 inch Menggunakan Apple M1 Max Tetep Yang performa si M1 Max ini Secara baterai Bisa dibilang Lebih handal Karena editing satu buah video Dari 100% Gue pindahin data Masuk ke proses editing nya Export sampai upload Dari 100% Itu gue menyisakan Sekitar 30% Jadi Hitungannya masih lumayan oke Sementara Kalau gue menggunakan Si Apple N1 Pro Ya Pretty much Agak sedikit Lebih turun Ada di angka 25 Sampai 20% Sementara untuk masalah Nge-charge nya sendiri Dengan batok charger nya Yang 140 Watt itu Si Macbook Pro 16 inch 2021 ini Nge-charge daya Selama 30 menit Itu bisa mendapatkan 50% Nah Jadi kalau gue mencoba Merefleksikan penggunaan gue Selama kurang lebih Satu minggu Terus gue coba Ngeliat video yang dibikin Sama David Gadgetin Gitu ya Penggunaan Apa namanya Premiere Pro Menggunakan si Macbook Pro 16 inch Dengan Apple N1 Max Terus gue ngeliat Beberapa video Yang dibikin Sama Magstack Gue bisa bilang Emang si Apple M1 Max Ini Di Macbook Pro 16 inch Sangat powerful Tapi memang Tidak sempurna ya Karena ada satu Hiccup tadi Yang gue rasakan Tapi kalau gue mencoba Menjawab pertanyaan Gitu Fik Pada akhirnya Kan simple ya Barang ini worth it Atau enggak Untuk dibeli Jawaban diplomatis gue Adalah seperti biasa ya Tergantung kondisi keuangan lo Terus juga lo Pakainya buat apa Tapi sejujurnya Kalau lo tanya sama gue Worth it atau enggak Most likely Untuk kebanyakan orang Device ini tidak worth it Kenapa? Karena terlalu powerful Lo tidak membutuhkan Power sebesar itu Untuk penggunaan Sehari-hari lo Biasanya ngetik Bikin presentasi Atau mungkin Ngedit Photoshop Percaya sama gue Apple M1 Pro Itu sudah cukup Banget Untuk menangani Pekerjaan lo Bahkan Kalau lo tidak ada Kata-kata editing Pure Editing lo itu Hanya di Keynote Atau mungkin di PowerPoint Apple M1 chip Aja Udah cukup Buat lo But Kalau lo emang Dalam kondisi Gitu ya Lo ngedit video Atau ngedit film Tayang di bioskop Atau mungkin Tayang di TV Atau lo ngeluarin konten 5-7 hari Seminggu Silahkan lah Apple M1 Max ini Bukan hanya Satu buah Tanda prestige Tapi emang Bener-bener Akan membantu Kinerja lo Lebih cepat Dan juga Mengeksport Atau merender Video lo Dan juga Project-project lo Dengan lebih cepat Jadi waktu lo Lebih banyak Bisa dimaksimalkan Di hal yang lain Bukan cuma Nunggu eksportan lo Kelar aja Pada dasarnya Seperti itu Dan semoga Video ini Membantu ya Kalau emang Misalnya lo lagi Serius Berpikir Apakah pengen beli Si Macbook Pro 16 inch Dengan si Apple M1 Max Atau enggak That was the video For today Buat lo yang pengen Mendapatkan Lebih banyak video Tentang Macbook Pro Yang baru Mungkin yang 14 inch Menggunakan Apple M1 Pro Silahkan klik Subscribe Dan juga Nyalakan notifikasinya Karena Barangnya Masih gue pegang Dan belum Gue bikin Video review-nya That was the video For today I'll see you On the next one Buat sekarang Tafik Nobacabut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Skadosh Sampai jumpa